Keinformasi lainnya pemirsa, deretan drama Korea dan film action akan memanjakan para pengguna aplikasi streaming Vision Plus pada bulan September ini. Ya betul sekali Rian, Kak. Selain menghadirkan hiburan, Vision Plus juga memberikan bonus gratis ekstra satu bulan untuk semua channel bagi pelanggan Fisher Plus Premium. Aplikasi streaming Vision Plus menghadirkan ribuan film dan hiburan dalam program Super September. Program ini memanjakan para K-lover dengan film, drama, dan variety show Korea Selatan melalui tayangan-tayangan menarik dari channel TVN dan TVN Movies. TVN menghadirkan K-drama populer 100 Days My Prince dan Flower of Evil, serta acara televisi Mother's Touch Korean Side Dishes. Selain konten-konten Korea, pelanggan Vision Plus juga bisa menikmati film action yang memacu adrenalin. Sesuai tema kita, yaitu Super September, Vision Plus juga punya konten untuk para penggemar film action dan adrenalin bersama channel Fox Movies. Seperti Rogue Warfare, The Hunt, Crown Vic, The Night Clerk, and Grand Isle. Vision Plus juga memudahkan para penggunanya dengan kecanggihan fitur, sehingga penonton bisa mengakses Vision Plus di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penonton juga bisa menikmati fitur video on demand. Jangan khawatir, dengan fitur catch-up, Vision Plus menyediakan semua film-film di atas dalam format on demand yang bisa diakses maksimal selama 7 hari setelah penayangan. Drama Korea dan film action menarik ini bisa Anda nikmati dengan berlangganan Vision Plus Premium. Khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan Playbox dapat mengaktifkan fitur Connect ID pelanggan di Vision Plus untuk menonton. Drama Korea dan film action menarik ini bisa Anda nikmati dengan berlangganan Vision Plus Premium. Khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan Playbox dapat mengaktifkan fitur Connect ID pelanggan di Vision Plus untuk menonton tayangan sesuai dengan paket berlangganan di Vision Plus. Setiap pelanggan Vision Plus Premium akan mendapatkan gratis ekstra 1 bulan untuk semua channel. Tim Liputan Ainews melaporkan.